Hai sobat semua assalamualaikum jumpa lagi di dapur ayami kali ini saya akan berbagi resep ide jualan membuat nasi kuning kerucut kekinian mau tahu cara pembuatannya ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya supaya tidak ada resep-resep yang terlewat dan jangan lupa subscribe like comment and share terima kasih pertama siapkan 700 gram beras ini saya menggunakan beras yang kulen dan berasa juga sudah saya cuci bersih dan juga sudah saya tiriskan setelah itu tambahkan santan ini saya menggunakan santan instan tambahkan juga daun salam laos jahe dan serai tambahkan juga garam dan tambahkan juga air ini airnya disesuaikan saja dengan berasnya masing-masing kemudian diaduk hingga semuanya bercampur rata dan jangan lupa tambahkan kunyit bubuk disesuaikan selera saja banyaknya tapi di sini maaf tadi tidak kerekam pada saat saya menambahkan kunyit bubuknya nah disini bisa dilihat ketinggian airnya kira-kira satu ruas jari dari ketinggian berasnya kemudian masak nasinya ini saya memasak nasinya menggunakan rice cooker supaya lebih praktis kemudian dimasak nasinya dan ditutup setelah itu pencet tombol cooknya nah ini nasi kuningnya sudah set airnya kemudian mau saya aduk untuk meratakan walaupun di rice cooker juga tetap harus diaduk nasinya supaya tidak ada santan yang mengendap kemudian masak kembali nasinya hingga matang nah ini nasi kuningnya sudah matang kemudian mau saya aduk untuk meratakan saja dan bisa dilihat juga hasilnya tidak keras dan tidak lembek nasi kuningnya dan ini nasi kuningnya mau saya sisihkan dulu selanjutnya siapkan wadah panci lalu rebus air hingga mendidih dan jika sudah mendidih kemudian rebus mie kuningnya rebus mie kuningnya kurang lebih selama 5 menit nah ini sudah 5 menit mie kuningnya kemudian mau saya angkat dan saya tiriskan setelah itu sisihkan dulu mie kuningnya selanjutnya saya akan menyiapkan sayuran buat mie gorengnya ini saya akan mengiris dan memotong-motong wortelnya kemudian iris-iris wortelnya bentuk memanjang atau disesuaikan selera saja dan diiris-iris juga kolnya lalu iris-iris juga sawi hijaunya ini saya mengirisnya kecil-kecil seperti ini dan iris-iris juga daun bawangnya sesuai selera saja kemudian sisihkan dulu sayurannya selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu buat mie gorengnya haluskan bawang merah dan bawang putihnya nah ini bawang merah dan bawang putihnya sudah saya blender kemudian mau saya tumis lalu siapkan wajan dan beri sedikit minyak goreng dan tunggu hingga minyak goreng yang panas dulu jika sudah panas minyak gorengnya kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya yang sudah di blender tadi tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum dan jika sudah harum bawang merah dan bawang putihnya kemudian masukkan sayurannya yang sudah diiris-iris tadi lalu diaduk hingga semuanya bercampur rata jangan lupa tambahkan juga garam penyedap dan tambahkan juga satu sendok makan saus tiram tambahkan juga satu sendok teh kecap asin kemudian aduk hingga semuanya bercampur rata dan tumis sayurannya hingga sedikit agak layu dan airnya mengering nah ini sudah set airnya kemudian mau saya aduk sebentar untuk meratakan saja setelah itu baru masukkan mie yang sudah direbus tadi dan tambahkan juga kecap manis disesuaikan selera saja banyaknya lalu aduk hingga semuanya bercampur rata jika dirasa masih kurang kecap manisnya bisa ditambahkan kembali kemudian masak mie gorengnya sambil terus diaduk jangan sampai gosong bagian bawahnya hingga sedikit agak kering teksturnya nah ini mie gorengnya sudah agak kering kemudian mau saya angkat dan saya pindahkan dalam wadah dan sebelum dikemas tunggu hilang dulu uap panasnya dan ini mie gorengnya mau saya sisihkan dulu selanjutnya saya akan membuat tempe oreknya disini saya akan memotong-motong dan mengiris-ngiris tempenya lalu potong-potong tempenya disesuaikan selera saja tapi disini saya memotong-motongnya tipis-tipis seperti ini setelah itu saya akan mengiris-ngiris tempenya iris tempenya bentuk memanjang kecil-kecil dan jika sudah selesai diiris-iris kemudian goreng tempenya di api sedang saja hingga matang dan kecoklatan nah ini tempenya sudah matang dan sudah kecoklatan kemudian mau saya angkat dan tiriskan selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu buat tempe oreknya disini saya akan memblender cabai merahnya tambahkan juga rawit merah bawang putih dan bawang merah tambahkan juga tomat kemudian blender bumbunya hingga halus nah ini sudah halus bumbunya kemudian siapkan wajan dan beri sedikit minyak goreng dan tunggu hingga minyak goreng yang panas dulu dan jika sudah panas minyaknya kemudian tumis bumbunya hingga harum sampai air tomatnya mengering dan jangan lupa tambahkan juga serai dan jangan lupa tambahkan juga serai laos yang sudah digeprek daun salam dan tambahkan juga gula merahnya lalu tumis kembali bumbunya hingga benar-benar matang dan harum sampai air tomatnya mengering nah ini sudah mengering air tomatnya kemudian tambahkan juga garam penyedap lalu aduk kembali hingga semuanya bercampur rata setelah itu baru masukkan tempe yang sudah digoreng tadi dan jangan lupa tambahkan juga kecap manis disesuaikan selera saja banyaknya lalu diaduk hingga semuanya bercampur rata jangan terlalu lama memasaknya karena bumbunya juga sudah matang nah ini sudah matang tempe oreknya kemudian matikan apinya lalu diangkat dan pindahkan dalam wadah dan sebelum dikemas tunggu hilang dulu uap panasnya dan ini tempe orek yang mau saya sisihkan dulu selanjutnya siapkan pembungkus plastik ini plastiknya agak tebal dan salah satu pinggirannya juga sudah saya gunting setelah itu masukkan bagian pertama telur dadar yang sudah diiris-iris sebelumnya dan tambahkan juga mie goreng kira-kira 1 sendok makan sambil diratakan tambahkan juga tempe oreknya 1 sendok makan sambil diratakan setelah itu baru nasi kuningnya ini nasi kuningnya sebelumnya juga sudah saya dinginkan sambil dirapihkan nasi kuningnya dan sedikit tekan-tekan supaya hasilnya merata dan rapih setelah itu dibungkus nasi kuningnya ini nasi kuningnya mau saya bungkus membentuk kerucut kemudian rekatkan menggunakan lem isolasi nah ini hasilnya seperti ini kemudian mau saya tambahkan label supaya lebih cantik penampilannya nah ini nasi kuning kerucutnya sudah siap dijual dan sudah siap dikemas dengan harga disesuaikan saja dan hasilnya pun cantik banget dan tidak perlu khawatir untuk memakannya atau membukanya disini saya akan menunjukkan caranya tinggal dirobek saja bagian pinggirnya nah lalu disantap nasi kuningnya ini nasi kuningnya enak banget dan bumbunya pas juga rasanya dan ini nasi kuning kerucut cocok banget buat ide jualan dan jarang-jarang orang membuatnya nah selamat mencoba semoga bermanfaat jumpa lagi di video selanjutnya bye bye